Intro Hey, halo gamers, welcome back to PM channel GeForce GTX 970 Amps, seperti yang kita tau, bukan lagi produk GPU baru saat ini Dia keluar lebih dahulu berbarengan dengan GTX 980 Amps Yang baru kemudian diterus oleh GTX 950 dan GTX 960 Nah, seperti yang kita tau juga, untuk GTX 970 Amps ini terdapat dua versi Ya, ini GTX 970 3GB GDDR5 yang biasanya menggunakan onboard atau ditanam pada PGA-nya langsung Dan yang kedua adalah GTX 970 Amps 6GB yang biasanya menggunakan monitor MXM Nah, yang akan kita review kali ini adalah sebuah GTX 970 Amps 3GB Yang ditanam pada notebook dengan dimensi yang lebih tipis dan lebih ringan dari versi sebelumnya Nah, hari ini kita akan review sama-sama GTX 970 Amps 3GB Yang artinya dia ditanam langsung pada motherboard-nya Simak review, Xenon Phoenix All New PX15 berikut ini Walau tampil dengan desain platform yang berlaku, spesifikasi All New Xenon Phoenix tak mengalami penurunan kualitas yang berarti Kalau untuk mencari dimensi yang 36% lebih slim, fitur upgradable CPU dan GPU harus mengalah Yang sudah pada saat ini memang baru Phoenix dengan GTX 970 Amps 3GB Namun, ada indikasi dari prinsipel bahwa akan hadir juga All New Xenon Phoenix dengan GeForce GTX 980 Amps 3GB Dalam preview, All New Xenon Phoenix PX15 ini juga menggunakan kombinasi SSD plus SDD pada storage-nya Namun, tak seperti seri Phoenix X3 terdahulu, slot SSD pada seri terbaru ini sudah menggunakan M.2 SSD Di luar CPU dan GPU yang saat ini sudah tidak bisa diupgrade All New Xenon Phoenix masih memiliki opsi custom kelas gaming kelas para raja Katakan saja display option hingga 4K, RAM hingga 4x8GB, dan storage hingga 2x HDD Plus 2x M.2 SSD Total, Anda bisa memasangkan 4 konfigurasi HD Storage Hitung-punya hitung masih bisa tembus 50 juta lebih di Xenon Phoenix PX15 Namun, ada sedikit hal yang sedikit disayangkan karena All New Xenon Phoenix konfigurasi standar hanya membekal 8GB 1 keping Ini mungkin seperti buah shimalakama Namun, akhirnya Xenon memutuskan hal ini demi memberi opsi update yang paling menguntungkan di sisi user Kemudian info yang bisa dianggap menginginkan adalah Tim Spam Fisional berhasil menjalankan benchmark pada All New Xenon Phoenix menggunakan standar DDR3 RAM Jadi, All New Xenon Phoenix bisa menggunakan RAM non-DDR3L Dimensi dan berat menjadi salah sepuluh utama pada produk yang membawa karakter belum api Seperti diketahui sebelumnya, Xenon Phoenix terdahulu memiliki bobot sekitar 3,62kg Yang artinya 30,1% lebih berat dari barebone yang saat ini Juga untuk dimensi, dengan panjang 414mm, lebar 286mm, dan ketebalan sekitar 45mm Mengertikan barebone baru ini efisien dari setiap bagian Tak hanya dimensinya saja yang dipangkas, bobotnya pun juga ikut dipangkas Hal ini didukung dengan penggunaan Aluminium Aloe Chasis Gimana seperti kalian tahu, Aluminium Aloe ini sangat baik juga untuk menyerap panas Selain bahannya yang memang terkenal ringan Kita beralih ke workstation Cukup banyak penyedarihan pada area ini Terutama efek lightning yang kini hanya anda bisa temukan pada klik keyboard Itu pun tersisa atau hanya tersisa satu warna saja, ini putih LED indikator juga dipindah semua ke panel depan Hal ini sedikit memerlukan pembiasaan sampai kita hafal urutan masing-masing indikator Touchpad juga tampil lebih sederhana, tanpa logo Wing of God yang sebelumnya berlatar biru Button pada touchpad mengalami perubahan yang baik secara fungsional Anda tak akan lagi menemukan tombol yang keras dan berbunyi berisik Tombol yang sekarang sangat empuk ditekan dan tak mengeluarkan suara Untuk all new Xenom Phoenix, Xenom juga menghilangkan fitur fingerprint Hal ini sudah kami konfirmasikan pada prinsipul Xenom Dikarenakan ada perbedaan antara ilustrasi pada web Xenom Yang masih menggunakan foto all new Phoenix dengan fingerprint pada touchpadnya All new Xenom Phoenix juga menggunakan panel yang berbeda dari seri sebelumnya Pada seri ini dia menggunakan panel buatan AUO dengan seri AUO 11ED Sebagai informasi, Phoenix hari terdahulu menggunakan panel CINMEI N13HGE Yang secara kontras rasio memang sedikit dibawah dari panel AUO yang sekarang digunakan Hal ini sangat bagus untuk menunjang lapisan anti-gairnya Jadi bekerja di luar ruangan atau ruang penuh cahaya bukan masalah Ruang chamber yang berkurang dan tak adanya subwoofer Seperti versi sebelumnya dipastikan membuat output suara pada all new Xenom Phoenix tak sejarang penahulunya Pada versi kali ini, Xenom hanya memanfaatkan 2 buah speaker 2W buatan on cue di sisi hardware Dengan tambahan polisan software dari Creative Sound Blaster X5 MB3 Hasilnya menurut kami masih kurang gendang Tapi jika Anda pengguna headset sejati Kualitas preamp yang mereka beri label ANSP3 Sound Technology Akan menyadikan performa headphone ataupun headset Anda mencapai titik maksimalnya Seperti halnya produk-produk all new Xenom yang lain All new Xenom Phoenix juga membawa fitur programmable micro key pada keyboardnya Fitur ini sangat-sangat berguna bagi Anda yang sering melakukan atau menjalankan aplikasi grafis seperti Photoshop Yang seringkali membutuhkan banyak kombinasi tombol untuk mengakses tools-tools tertentu Dimensi yang jauh berkurang membuat beberapa port dan connectivity harus berubah posisi Bahkan ada beberapa port yang saat ini sudah tidak lagi dipakai pada all new Xenom Phoenix Yaitu standar display port dan firewire Sebagai gantinya, Xenom memberikan Anda 2 buah mini display port yang mungkin menurutkan Xenom lebih berguna saat ini Sayangnya, seperti halnya Phoenix terdahulu All new Xenom Phoenix juga tidak membekalkan analog studio atau D-Sub Yang sangat berfungsi bagi Anda yang sering menggunakan notebook untuk presentasi Namun sayangnya, posisi display port port baik HDMI maupun 2 buah mini display port Tak terlalu bagus dari sisi cable management Khususnya bagi Anda yang memang selalu menampilkan gambar ke layar eksternal Anda yang bisa dipindah atau digantikan dengan posisi SATA yang sekarang Pasti akan jadi delay plus tambahan Masih telah dimensinya yang jauh berkurang Pada all new Xenom Phoenix juga menggunakan layout cooling system yang baru Untuk yang saat ini, mereka menggunakan 3 buah fan Dimana 1 buah fan digunakan untuk meninginkan CPU Dan 2 buah lainnya untuk meninginkan GPU Hal ini memang cukup baik dalam meredam panas Sayangnya, noise yang dikeluarkan jadi sedikit lebih tinggi Performa GTX 970 M3 juga pada all new Xenom Phoenix Tentu saja masih di bawah GTX 970 6GB pada seri Phoenix terdahulu Sebagai informasi, VRAM 6GB untuk GTX 970 hanya bisa Anda temukan pada konfigurasi MXM Tentu saja membutuhkan bearbone yang lebih tebal seperti Phoenix versi sebelumnya Namun untuk gaming-gaming 3D demanding saat ini GTX 970 3GB mungkin sudah cukup Namun, jika Anda membutuhkan resolusi yang lebih tinggi Ataupun Anda seorang profesional yang menggunakan video card pada notebook Anda untuk merender Dalam resolusi tinggi seperti 3K atau 4K Anda membutuhkan GTX 970 M6GB yang ada pada seri Phoenix sebelumnya Seperti hal yang membutuhkan lain yang memangkas ketebalannya All new Xenom Phoenix juga harus menggunakan baterai yang mendukung hal tersebut Untuk itu, All new Xenom Phoenix menggunakan Lithium Polymer Seperti kita tahu, Lithium Polymer ini memiliki kelebihan mudah dibutuk Sehingga menyesuaikan bentuk bodi atau sasis Namun kekurangannya, biasanya baterai berbahan Lithium Polymer tidak mendukung detachable Atau Anda harus menemukan bagian casing untuk melepaskan slot baterai Untuk kapasitasnya sendiri menurun sekitar 22% Dari 77Wh pada Phoenix terdahulu menjadi 60Wh saja Keinan-an dua ciri yang seutamanya Yaitu CPU dan GPU yang saat ini tidak bisa lagi di-upgrade Tidak membuat All new Xenom Phoenix ini kehilangan daya jualnya Dengan tabaran desain yang lebih tipis, lebih ringan, dan juga lebih AKG saat ini Plus, optional storage yang lebih fleksibel Juga keyboard yang sudah mendukung Macro Key Gimana yang bisa mendapatkan HFG 23 jutaan dengan konfigurasi CPU Core i7 Plus GTX 970 M Jika Anda suka video ini, silakan subscribe channel kami Terima kasih telah menonton! Bye!